Klub Ronaldo Kuate, Bodrum Spor resmi promosi ke Liga Super Turki pada Kamis, tanggal 30 Mei tahun 2024. Bodrum Spor resmi promosi ke Liga Super Turki usai mengalahkan Sakarya Spor dalam final play-off promosi ke Super Liga dengan skor 3-1, Jumat Dini Hariwip. Laga berlangsung hingga 120 menit, usai kedua tim bermain 1-1 di waktu normal. Di babak Extra Time, Bodrum Spor mengunci kemenangan 3-1 lewat gol Ondrej Klaska dan Tunahan Akbinar. Dengan hasil ini, maka Bodrum Spor resmi promosi ke Liga Super Turki musim depan. Kabar Bodrum Spor promosi sekaligus juga kabar baik bagi penyerang asal Indonesia, Ronaldo Kuate. Ronaldo Kuate saat ini memang membela Bodrum Spor, walau belum sempat mencatatkan debut bersama tim senior. Ronaldo Kuate mengikuti jejak Elkan Baknot yang promosi ke Premier League sebagai pemain Indonesia yang musim ini naik ke kasta tertinggi. Karir Ronaldo Kuate di Bodrum Spor diwarnai perjuangan berat. Baru saja ia bergabung ke klub Turki tersebut pada Februari tahun 2023, Ronaldo harus mengalami cedera parah sebulan berikutnya. Cedera itu didapat Ronaldo saat membela timnas U22 Indonesia untuk lawan Lebanon dalam laga uji coba persiapan SEA Games 2023. Hasil pemeriksaan menunjukkan Ronaldo mengalami cedera ACL dan pada akhirnya ia absen selama 6 bulan. Pada Oktober tahun 2023, Ronaldo kembali berlatih sepak bola bersama Bodrum Spor. Sulit untuk mengungkapkan apa yang kurasakan saat ini, mimpi lain telah dibatalkan lagi. Saya tahu ini sangat mengecewakan. Tulis kuateh di Instagram saat gagal ikut SEA Games 2023. Tetapi ini bagian dari sepak bola dan profesi kami. Dan sekarang saya siap dan hanya ingin fokus pada pemulihan saya. Selalu percaya bahwa Tuhan punya rencana terbaik dan aku berjanji aku kembali lebih kuat dari sebelumnya. Kini kabarnya Ronaldo kuateh telah berada di Yogyakarta karena musim telah selesai. Ia juga dikabarkan berlatih keras untuk bisa menunjukkan performa lebih baik musim depan, apalagi klubnya berhasil promosi ke kasta tertinggi. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.